Intro Dalam semangat kecintaan dan dukungan untuk Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024, Sahabat Ganjar menggelar solawat kebangsaan spesial dengan pendiri mafia solawat Gus Ali Gondrong. Ketua Umum Sahabat Ganjar Gus Nahib Sodik dan Dewan Baminas Sahabat Ganjar Habib Syarif Razi turut hadir dalam acara solawat kebangsaan ini. Tidak lupa ribuan masyarakat hadir di jalan lapangan olahraga Dusun II Radu Dongkal, Ketempatan Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Senin 9 Oktober 2023. Warga dari berbagai daerah luar Kabupaten Pemalang dengan suka cita menatangi lokasi istigosa di Stadion Mario Radu Dongkal, Pemalang, Jawa Tengah untuk bersolawat menuju Indonesia Emas yang diiringi oleh salawat dan tausia dari Gus Ali Gondrong, pendiri mafia solawat. Atmosfer acara penuh kekusuhan dan kebersamaan di malam hari itu. Gus Ali Gondrong pun memimpin solawat yang diiringi oleh hadroh mafia solawat. Masyarakatnya hadir menyambut dengan semangat sambil mengimbarkan bendera merah putih dan bendera Ganjar Pranowo Presiden 2024. Gus Ali Gondrong juga memimpin lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars NU Yalal Waton. Mafia solawat Gus Ali Gondrong pun menciptakan alunan lagu yang berlirik Ganjar Pranowo Presiden Pilihanku. Acara ini tidak hanya menampilkan solawat, tetapi juga sarana untuk merajut kebersamaan dan solidaritas para peserta merasa terhubung satu sama lain melalui kecintaan mereka terhadap negara dan keyakinan pada Ganjar Pranowo. Dengan digelarai solawat kebangsaan ini, sahabat Ganjar berharap dapat memberikan energi positif dan semangat kebangsaan dalam mendukung perjalanan Ganjar Pranowo menuju pemilihan Presiden 2024. Malam ini sangat luar biasa untuk sahabat Ganjar bersolawat di lapangan Rarudungal Pemalang. Saya melihat animu masyarakat luar biasa. Insya Allah Indonesia harus bersolawat. Biar adem, tentrem, ayem. Tenang, damai, indah dalam perbedaan. Dan insya Allah harapan kita dengan solawat ini kita berharap dan berdoa semoga Bapak Ganjar Pranowo bisa menjadi Presiden Indonesia di tahun 2024 untuk Indonesia ke depan. Insya Allah. Hari ini perdana kita dengan Gus Ali Gondrung Mafia Salamat. Dengan harapan bisa mempersatukan, bisa menyejukkan terhadap seluruh bangsa Indonesia. Saya berharap bahwa solawat ini akan menjadikan bangsa Indonesia adem, bangsa Indonesia bersatu, walaupun berbeda pilihan, tetap satu Nusa, satu bangsa.